Kenapa Threads gagal total dalam mempertahankan jumlah pengguna aktifnya? Di awal peluncurannya pada tanggal 5 Juli 2023 yang lalu, Threads sukses mengantongi 100 juta pengguna dalam beberapa hari peluncurannya. Namun setelah beberapa minggu kemudian, jumlah pengguna aktifnya justru turun, bahkan di bawah dari setengah jumlah unduhannya. Padahal awalnya, Threads ini ditujukan untuk menjadi pesaing utama Twitter di mana mereka memiliki konsep yang sama, namun Threads ini seperti lebih mirip Twitter di awal-awal peluncurannya karena lebih simpel dan tidak terlalu banyak fitur-fitur seperti Twitter. Lantas apa penyebab Threads ini tidak bisa mempertahankan jumlah pengguna aktifnya? Berikut ini ada 3 analisa dari saya. Pertama-tama adalah kesalahan Threads ini dari segi peluncurannya itu yang menargetkan kepada para pengguna IG atau Instagram di mana setiap pengguna Threads ini harus memiliki akun Instagram. Jadi tentunya yang memiliki akun Threads ini kebanyakan adalah para pengguna Instagram. Seperti yang kita tahu, media sosial Instagram itu lebih terfokus kepada konten-konten visual seperti konten foto maupun konten video pendek. Dan mereka istilahnya disuruh rutin untuk membuat konten tulisan apakah mereka akan terbiasa dan cocok. Rasa-rasanya itu di luar kebiasaan mereka karena mereka harus keluar dari zona nyaman mereka di mana mereka terbiasa membuat konten foto maupun video pendek yang menjadi keahlian mereka dan zona nyaman mereka. Kenapa Threads ini dari awal tidak menargetkan pengguna-pengguna Facebook saja di mana Facebook juga merupakan platform media sosial yang mengutamakan dan fokus kepada konten-konten tulisan seperti Twitter walaupun lebih panjang ya. Kenapa tidak menargetkan pengguna Facebook saja? Mungkin ceritanya akan lain. Itu adalah alasan pertama karena ketidak cocokan antara kebiasaan pengguna dari Instagram untuk dibiasakan menggunakan Threads ini. Alasan kedua berdasarkan analisa saya adalah karena platform Threads ini terlalu cepat diluncurkan karena masih jauh dari kata sempurna. Mereka belum memiliki fitur yang bisa memberikan posisioning yang berbeda dari Twitter sebagai sumber tiruan mereka. Mungkin saja peluncuran yang terkesan tergesa-gesa ini melihat momentum di mana ala itu Twitter tengah memberikan kebijakan-kebijakan yang agaknya kurang berpihak kepada para penggunanya di mana ada pembatasan-pembatasan dalam pembuatan Threads, penulisan, konten, dan lain sebagainya yang di mana pembatasan itu bisa dilewati jika si pengguna harus bayar kepada Twitter. Walaupun Threads ini istilahnya sudah meng-copy fitur dari Twitter di mana itu adalah merupakan kebiasaan dari Mark Zuckerberg dalam menghadirkan fitur-fitur baru di platform media sosial miliknya. Misalnya seperti Instagram yang punya story Story sendiri merupakan fitur yang meng-copy dari Snapchat kemudian ada juga fitur Instagram Reels yang merupakan hasil dari tiruan video TikTok di mana dua-duanya berhasil mendatangkan jumlah views yang banyak dan juga pengguna yang banyak namun untuk Threads kali ini sepertinya Mark Zuckerberg gagal dalam melakukan teknik copy-pastinya dari media sosial pesaing mereka. Jadi penyebab kedua ini adalah karena mereka belum menyempurnakan fitur yang membuat posisioning mereka berbeda dari Twitter namun terlalu cepat diluncurkan ke publik. Alasan ketiga adalah karena awalnya itu adalah POMO dari para penggunanya di mana pemberudaknya pengguna Threads di awal peluncurannya itu dikarenakan para penggunanya kebanyakan adalah POMO alias Fear of Missing Out di mana mereka takut ketinggalan akan hal-hal baru dan mereka mencoba hal-hal baru karena rasa penasaran saja. Threads sendiri termasuk media sosial yang baru diluncurkan oleh Instagram dan sempat menjadi viral sehingga banyak sekali para pengguna media sosial lain untuk mencoba Threads tersebut. Jadi banyak sekali unduhan di awal peluncurannya yang membudak hingga 100 juta pengguna karena perasaan penasaran tadi alias POMO tadi. Kebanyakan dari mereka hanya ingin tahu seperti apa pengalaman menggunakannya, fitur-fitur yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Dan sebagian besar juga ada selebgram yang hanya terkesan ingin eksis di platform baru tersebut alhasil konten-konten yang mereka buat itu terkesan dipaksakan asalkan nongol di timeline dari Threads tersebut dan bisa dilihat oleh para followers mereka. Dan ini juga mendapatkan kritik dari para pengguna Twitter di mana mereka merasa kalau banyak sekali konten-konten Threads yang dibuat oleh para selebgram itu terkesan seperti cringe dan dipaksakan banget lah asal nongol aja di timeline. Nah jadi itulah dia 3 alasan kenapa Threads gagal total dalam mempertahankan jumlah pengguna aktifnya dan diprediksi akan terus turun jika meta tidak melakukan langkah-langkah yang inovatif dan juga menghadirkan fitur-fitur yang inovatif untuk memberikan pengalaman baru bagi para penggunanya. Jika teman-teman memiliki tambahan pendapat ataupun memiliki pendapat lain jangan suka untuk berkomentar di kolom komentar video ini. Jadi sekian dulu video dari saya semoga bisa memberikan pencerahan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel OnlinepediaTV biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.